Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan berbagi resep donat bomboloni yang empuk dan super lembut Mau tau cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Dan terlebih dahulu, jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhana Tika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Bagi teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya Mereka teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya Nah langkah awal siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Lalu tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk setara dengan 20 gram Lalu tambahkan 50 gram gula halus atau gula yang biasa juga boleh Dan tambahkan 1 sendok teh ragi instan Lalu campur rata semua bahan Setelah tercampur rata tambahkan 1 buah kuning telur Dan tambahkan 180 ml air putih, ini saya masukkan bertahap dulu ya Lalu mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai tercampur rata Lalu saya masukkan sisa airnya dan kita campur rata lagi Dan mixer sampai setengah kalis Nah setelah setengah kalis seperti ini Matikan mixernya Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam 45 gram margarin Lalu mixer menggunakan kecepatan maksimal sampai kalis elastis Lebih kurang 15 menit Juga boleh menggunakan tangan ya atau mulen sendiri Nah ini setelah kalis elastis ini kita matikan mixernya Ambil sedikit adonan Nah ini sudah kalis ya teman-teman Sudah transparan Nah ini kita bulatkan Setelah dibulatkan dan sudah mulus seperti ini Tinggal kita potong beberapa bagian Di sini saya bagi menjadi 14 bagian Dan kira-kira ukurannya itu kira-kira 40 gram Nah untuk adonan yang menunggu Kita tutup menggunakan serbet Biar tidak kering Lalu ambil 1 adonan Dan bulatkan sampai mulus Dan jangan lupa di bagian belakangnya kita kunci Dan kita rounding Dan siapkan kertas seperti ini ya teman-teman Atau juga boleh menggunakan kertas roti seperti ini Dan dikasih sedikit tepung Biar tidak lengket Lalu bulatkan lagi sisa adonan Sampai semua adonannya habis Nah ini semuanya sudah dibulatkan Dan tinggal kita tutup menggunakan kain bersih Atau serbet Dan nanti akan kita diamkan lebih kurang 40-60 menit Dan sambil menunggu adonan mengembang Siapkan wadah Masukkan 150 ml susu cair 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan coklat bubuk 50 gram dark cooking coklat Ini kita bikin untuk bahan flat coklat Untuk isian di dalamnya ya Dan tambahkan 50 gram gula pasir Lalu kita campur rata Dan ini siap untuk kita masak Dan masak menggunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus kita aduk sampai mendidih Setelah mendidih dan mengental Ini terus kita aduk ya Dan pastikan benar-benar mengental banget ya teman-teman Flahnya Dan boleh kita matikan apinya Dan tunggu didinginkan Sambil terus kita aduk Sampai uap panasnya hilang Jadi flahnya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman Nah ini setelah 60 menit Saya diamkan Sudah mengembang Jadi saat mendiamkan ini Jangan sampai overproofing ya teman-teman Nanti saat digoreng Dia akan mengembang Dan setelah digoreng akan mengempis ya Nah panaskan minyak yang banyak Jadi ini minyak bekas gorengan donat yang sebelumnya saya bikin ya teman-teman Dan ini masih bagus minyaknya Nah kita goreng Lalu tuang Seperti ini Jadi gunakan api yang kecil Jadi jangan sering dibalik Cukup sekali aja Dalam tahap Membalik donat ini ya teman-teman Soalnya nanti Kalau kebanyakan Akan mengandung minyak yang banyak ya Nah ini donatnya udah mateng Dan siap untuk kita angkat Dan kita tiriskan Jangan ditumpuk ya teman-teman Lalu lanjut Kita goreng Sisa donat Nah disini Saya udah siapkan Bahan isiannya Ada slice strawberry Juga isian vela coklat tadi Lalu juga ada Gula pasir halus Dan kita celupkan Seperti ini ya Ini beneran lembut banget Jadi hati-hati Saat kita celupkan Kedalam gula pasirnya Teman-teman Nah untuk mengisi Bagian dalamnya Lobangnya menggunakan sumpit Tinggal isi Vla di bagian dalamnya Nah seperti ini Lakukan lagi Sampai semua donatnya habis Kita tambahkan Vla ya Nah ini dia Donat bumbu loninya Udah saya kasih Vla semuanya Nah sekarang Tinggal kita cobain Ambil satu donat Lalu ini akan Saya potong Ini beneran Lembut banget Ya teman-teman Nah ini Saya sengaja Mengisi bagian Vlanya sedikit Soalnya saya Nggak suka Terlalu manis Ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Maunya lebih suka Vlanya banyak Boleh dibanyakin lagi Ya Vlanya Jadi sesuai selera Nah ini beneran lembut Banget ya teman-teman Seratnya halus Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Yang akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini beneran Enak banget Lembut Empuk Silahkan cobain Di rumah ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan Dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax